Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih rekan-rekan wartawan yang telah hadir di tempat kami Memenuhi undangan kami untuk kompisi pers tentang situasi terkini di jalur Gaza pada perang 138 hari Kita mendengar bahwa kira-kira 3 tahun per hari yang lalu Sebuah rumah sakit besar di Gaza Selatan Dan itu menampung banyak pasien-pasien yang limpahan dari Gaza Utara Limpahan dari Gaza Tengah di Rumah Sakit Asifah Di Utara Maksud saya adalah salah satu Rumah Sakit Indonesia Dan itu menjadi andalan untuk Gaza Selatan Nah 3 hari yang lalu Rumah Sakit An-Nasir namanya Ini diduduki oleh Israel Rumah Sakit andalan di Gaza Selatan tadi diduduki oleh Israel Dan kemudian Rumah Sakit ini mendapatkan stigma Sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia Bahwa mereka menuduh Bahwa mereka menuduh Rumah Sakit An-Nasir ditemukan senjata Mereka menangkap lebih kurang 100 orang medis dan para medis Mereka tuduh itu adalah orang-orang Hamas Dan Rumah Sakit Andalan itu sekarang kolaps dan menjadi makas IDF Bagi kita ini sangat memprihatinkan Dan bagi Palestine ini sangat mengganggu dan sangat menghancurkan kemanusiaan yang ada di Gaza Nah oleh sebab itu Dalam jumlah sedikit rumah sakit di Gaza Yang bisa operasional dengan ala kadarnya Maka Ini akan terjadi Satu ledakan kemanusiaan Satu bencana kemanusiaan Apabila tidak segera di atas secepat Terutama oleh WHO Nah oleh sebab itu Kita mengharapkan oleh WHO Sejak dulu untuk bersikap tegas Secara diplomatis terhadap Israel Jadi seorang dirjen dari WHO Tidak hanya bisa mengeluh Dengan matinya sistem kesehatan yang ada di Gaza Tapi dia harus melakukan sesuatu Untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap Israel dan Amerika Untuk menghentikan kebiadaban terhadap Rakyat Gaza pada hari ini Nah itu kita minta kepada WHO Untuk segera melakukan langkah-langkah yang diplomatis serat tegas Agar tidak menjalan Yang namanya Pusibah kemanusiaan Kita ketahui bahwa Israel Sekarang lagi fokus Untuk melakukan penyerangan ke Gaza Selatan Dan kita bisa bayangkan Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi Ini benar-benar di luar nalar Kita bersama Itu satu Yang kedua kita minta juga kepada Israel Untuk tidak menggunakan rumah sakit sebagai makas Dan menduduh dengan tuduhan-tuduhan dan stigma-stigma Yang itu di luar nalar Sehat manusia Dan Kami minta kepada Israel Agar Memfungsikan kemanusiaan rumah sakit yang ada Di selatan sampai dengan di utara Sehingga dengan jumlah keurangan sekitar 30 ribu orang Maaf Sekitar 80 ribu orang keurangan luka-luka ini Bisa segera diatasi dengan baik Dan mereka membutuhkan itu Dan selanjutnya Karena ini krisis kesehatan yang luar biasa Maka Semua pihak Terutama negara-negara Oki Dan kami minta juga kepada pemerintah Indonesia Untuk bisa melakukan lebih Di samping ada pendekatan-pendekatan politik Di forum-forum internasional Dengan cara apa? Kita minta pemerintah Indonesia untuk berkooperasi Untuk melakukan pendekatan dengan Mesir Agar bisa mendirikan rumah sakit lapangan Rumah sakit Indonesia lapangan Sehingga jarak antara korban yang ada di Gaza Dengan rumah sakit Indonesia lapangan ini bisa sangat dekat Nah ini segera bisa dilakukan Jadi jangan sampai yang namanya pemilu ini Bisa melupakan kita dengan penderitaan-penderitaan panjang Yang terjadi hari ini di Gaza Nah maka oleh sebab itu Pemerintah bisa melakukan upaya-upaya diplomatis Dan nantinya mungkin bisa berkooperasi Antara tentara Indonesia atau Departemen Kesehatan Sama hal yang persis apa yang telah atau pernah dilakukan oleh Indonesia Dengan mengirimkan rumah sakit lapangan Polaborasi antara Departemen Kesehatan Dan TNI di BAM di Iran tahun 2004 Dan saya pikir Indonesia bisa mengulangi lagi Hal seperti itu di Rafah, Mesir Dan mudah-mudahan Dengan upaya-upaya yang lebih teknis ini bisa dilakukan Apalagi saya mendengar bahwa Pemerintah Mesir telah membuka lampu hijau kepada pihak internasional Agar bisa mendirikan rumah sakit di Rafah Ini saya pikir kesempatan yang bisa cepat diambil oleh pemerintah Sehingga rumah sakit lapangan yang mewakili Rakyat Indonesia Ini bisa terwujud Apalagi rumah sakit Indonesia di Gaza ini Telah lumpuh sama sekali Saya pikir kompensi PES pada hari ini Arahnya di sana Dan kita minta segera mungkin Agar Riau untuk bisa memproteksi Sisa-sisa rumah sakit Yang masih berfungsi Walaupun dalam keadaan yang memprihatinkan Saya pikir demikian PES-KOMPES kita pada siang hari ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara kita Depan-depan publik kita Insya Allah Kita mengharapkan adanya Genjata senjata perumahan yang di Palestine Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh